Intro Pemirsa apa kabar, saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 11 Desember. Aksi demonstrasi PMA berlangsung di Taipei kemarin sore. Ratusan PMA di Taiwan turun ke jalan dan menuntut pemerintah mengambil tanggung jawab terhadap masalah perekrutan lintas negara dan menghapus sistem agensi swasta. Serikat Pekerja Migran mengecam ketidakmampuan Kementerian Ketenagakerjaan dengan alasan jumlah total PMA di Taiwan hampir mencapai 750 ribu orang. Namun saat tiba di Taiwan dan ganti majikan, mereka sering dikenakan biaya tinggi oleh agensi. Diiringi hentakan kaki dan suara genderang, demo pekerja migran dua tahunan berlangsung pada tanggal 10. Ratusan pekerja migran turun ke jalan dan berangkat dari gedung pusat direk Hailing Kementerian Ketenagakerjaan MOL sambil meneriakan tuntutan agar pemerintah menghapus sistem agensi swasta, menggantikannya dengan sistem G2G. Tiwa yang memprakasai demo kali ini mengatakan, Pemerintah Taiwan telah mendatangkan PMA selama lebih 30 tahun dengan jumlah saat ini sekitar 750 ribu orang untuk mengatasi masalah kekurangan pekerja di Taiwan. Tetapi pekerja migran harus membayar biaya agensi yang tinggi dan saat pindah majikan harus membayar biaya beli kerja ilegal yang sangat tinggi. Sehingga mengkritik MOL tidak kompeten dan membiarkan agensi meraja lela. Pekerja migran Filipina dan Indonesia berikut mengaku pernah diperas oleh agensi. Kurang terbantu ya, tapi dari persoalan yang pernah saya alami itu adanya penghutan uang job. Saya mengalami itu dua kali. Pekerja migran melakukan pawai sejauh 3,5 km dan tiba di Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan protes. Menjawab seruan Ormas, MOL akan memperkuas sistem direct hiring dan memperketat pengaturan dan pemeriksaan terhadap agensi. Selain itu juga meningkatkan layanan bagi pekerja migran yang bekerja dan tinggal di Taiwan. Jumlah imigran baru di Taiwan telah menembus 580 ribu orang. Bila ditambah dengan generasi kedua, jumlahnya akan melebihi 1 juta. Ormas mengimbau agar pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan sehari-hari kalangan imigran baru setelah mereka menetap dan berakar di Taiwan. Seperti perawatan jangka panjang dan penerjemahan bahasa. Chang Sing Yun, qisui yang mahir berbahasa dan menyanyi lagu Taiyu ini, berniat mengambil jurusan radio dan televisi untuk menjarankan channelnya. Sebagai imigran baru generasi kedua, ia pernah mengalami diskriminasi dari teman sekolahnya. Namun sebagiannya lagi merasa ibunya yang orang asing adalah hal yang keren. Saya ingin menerima, saya ingin menerima, dan saya ingin menerima, dan saya ingin menerima. Dan mereka berkata, Anda bukan orang-orang, Anda tidak akan menerima, Anda bisa menerima, Anda bisa menerima, Anda bisa menerima, dan saya ingin menerima. Menurut statistik, jumlah siswa anak imigran baru berada pada sekitar 290 ribu orang. Ormas menjelaskan bahwa di masa lalu, anak imigran baru kerap mengalami diskriminasi dan stigmatisasi. Gendatipun situasi sudah membaik, namun masih saja ada yang sentimen terhadap anak imigran baru. Kalangan imigran baru dan generasi keduanya juga menghadapi banyak masalah, seperti permohonan perawatan jangka panjang dan layanan penerjemah. Hong Mainze, yang telah menetap selama 25 tahun di Taiwan, mulai berpartisipasi di komunitas untuk mempromosikan revisi UU imigrasi. Ia prihatin dengan perjalanan hidup imigran baru yang tidak mudah, sehingga berharap pertukaran Ormas bisa menjadi penyokong bagi pernikahan imigran wanita. Komisi Pemilu Pusat mengadakan pengundian nomor calon presiden pada hari ini. Kewen Che dan Wu Xinying dari Partai Rakyat Taiwan berada di nomor satu. William Lai dan Xiaobi Kim dari Partai DPP di nomor kedua. Hou Yui dan Cao Shaokang dari Partai KMT di nomor ketiga. Tanggal 11 pagi, Komisi Pemilu Pusat akan mengadakan pengundian nomor calon presiden. Kewen Che dan Wu Xinying dari Partai Rakyat Taiwan berada di nomor satu. William Lai dan Xiaobi Kim dari Partai DPP di nomor dua. Hou Yui dan Cao Shaokang dari Partai KMT di nomor tiga. Selain itu, calon presiden akan mengikuti tiga pidato visi politik di televisi nasional tanggal 20, 26, dan 28. Sementara pidato politik calon wakil presiden akan diadakan tanggal 22. Acara debat calon presiden akan digelar tanggal 30 Desember pukul 2 sore di stasiun PTS. Koin palsu beredar di wilayah sentral Taiwan belum lama ini. Polisi Miaoli menangkap seorang wanita yang diduga menggunakan mesin penukar uang di toko capit boneka untuk menukar koin palsu 50 dolar dengan koin asli 10 dolar. Polisi berhasil menyita lebih dari 1.800 koin palsu. Wanita tersebut mengklaim bahwa ia mendapat kiriman dari seorang netizen Tiongkok. Kasus ini akan diproses secara hukum dan polisi akan memperluas upaya pelacakan sumber mata uang palsu tersebut. Seorang wanita menukarkan banyak koin bernominal 50 dolar Taiwan dengan mesin penukar koin menjadi lecehan 10 dolar Taiwan di kios mesin pencapit boneka. Tetapi ia tidak menyadali pemilik toko berada di sampingnya. Begitu pemilik toko membuka mesin penukar koin dan menemukan koin palsu, ia segera menahan wanita tersebut dan melapor polisi. Pemilik toko pencapit boneka di Miaoli ini menemukan banyak tukaran koin palsu bernominal 50 dolar Taiwan di tokonya sehingga mengadakan pemeriksaan pada tanggal 6 dan menemukan wanita yang menukarkan banyak koin palsu. Ketika polisi tiba di lokasi, 38 koin palsu berhasil ditemukan pada diri wanita tersebut dan 1.777 koin palsu bernominal 50 dolar Taiwan lainnya ditemukan di tempat tinggalnya. Wanita tersebut mengatakan koin palsu dikirim oleh seorang warganet dari Tiongkok yang memintanya menukarkannya dengan koin 10 dolar Taiwan dan ia akan dibayar 20.000 dolar Taiwan setelah mengirimnya kembali ke Tiongkok. Polisi memperluas jangkauan penyelidikan terhadap koin palsu dan mengingatkan masyarakat bahwa di belakang koin asli terdapat tulisan tersembunyi yang hanya terlihat jika koin diputal. Selain itu, juga terdapat tulisan di pinggiran koin dan titik-titik timbul. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati agar tidak menerima uang logam palsu. Manfaatkan cuaca cerah hari ini karena mulai besok sore, angin monsoon timur laut akan menguat. Suhu di wilayah timur dan ilan akan menurun dan kadar uap air akan meningkat. Intensitas angin monsoon timur laut akan kembali menguat, terutama pada hari Sabtu, yang berpeluang mencapai tingkat masa udara dingin kontinental dengan kisaran suhu 12 hingga 14 derajat Celcius. Angin monsoon timur laut akan memengaruhi wilayah utara Taiwan mulai selasa. Cuaca sepanjang hari menjadi sejuk. Hujan singkat sporadis berpeluang turun di kawasan utara dan timur. Perlu diperhatikan bahwa angin monsoon timur laut akan kembali menguat pada hari Sabtu, yang berpotensi mencapai intensitas masa udara dingin kontinental. Suhu di seluruh Taiwan akan menurun hingga 12 sampai 14 derajat Celcius, terutama di kawasan utara. Pakar meteorologi memperkirakan cuaca pada hari Sabtu bukan cuma dingin. Salju juga berpeluang turun di area pegunungan di atas 3.500 meter dari permukaan laut. Pemirsa sekalian sekian warta berita dari PTS. Kita seolah lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.